musik 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 nah ini teman-teman kebetulan ini si Rembo Pop pop, ngising ya mbak pop, langsung ngapain bahasa nasional sih bagus mana, ngising sih ngising kan bahasa salakan gunakan kosa kata yang bagus jadi biar biar aku ngising-ngising banget mbak mudah dicerna, ini kebetulan Rembo Pop kulitnya kelabu banget ya mbak kulit si Rembo keliatan kelabu banget gak secerah dunia ini karena, memang kebetulan Rembo mau proses lagi proses, lagi lagi proses untuk untuk ejakulasi ke ejakulasi ke prosesnya lagi dalam proses mau ganti kulit kalaupun di kondisi seperti ini jelas lah rentang lah rentang juga mau diminum airnya juga boleh ini kalau ini 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 untuk aroma-aroma terapi orang-orang yang datang disini aroma pusingnya masih di rumah rumah pusingnya gitu loh tainnya mantap bahunya busuk sekali busuk busuk nih tiga tiga teman 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 assalamualaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa di mana ini halo enggak gue kalau disini udah belum apa udah kebulin oh iya 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 ini kebriah kebriah ada apa ini siapa nih halo kok ketawa cengar-cengar cengkemu ternyata kajiannya ya beginilah nasib anak kos ini apa yang mana mbak udah kenyang makasih makasih mbak buka mukerin luar mukerin ngapain ini kuriring tuh kan kebetulan 400 rembo kotor banget gitu bau wangi kok lagi ganti sanding ya udah dia lagi sanding proses sanding tuh liat seri yang gue lagi tenang lagi mau ganti kulit ya atau sanding jadi gak boleh di utak atik aduh kita gak berlagi genosi rembo kalau gak mau bayarnya bersihin ini sini mbak gue bersihin mbak awas waw gua coba bersihin nih kasih orang tua udah encok dia tapi ya masih masuk bau ya wangi ini berapa hari sih gak dibesihin mbak tiga tahun patah banget mau jadi kita yang kawato air gak ada mbak gak ada air mahal jangan beket-beket ron itu nanti streng dia keren banget gak boleh ntar dikit hati setelah dikit aromanya kecap ya gusuk sekali pemirsa hahaha ini udah siwe ini buat teman-teman yang belum pernah lihat tai ular nah ini nih tai ularnya nih ini sama tanah yang udah keras itu hampir sama ya kan ya itu tai nya rembo ya tai nya rembo ini gak ada air apa selang gitu gak ada iya udah gini doang iya lah itu gua ditinggal sama si mbak wanto nih gini doang gua kerjain lagi mbak ini gimana udah udah bersih udah udah sih cuman udah belum ngalir deh oke nah oke udah apalagi nih gagak lagi kita ambil adiknya rembo aja satu kan kemarin aku kan dapet WC dan tak masukin kandang ternyata kutu itu cepet bahan menular berarti adiknya ketularan nih kutu? ada sebagian yang kena kutu jadi kita berisikan bareng siap nanti kalau menyangkut sini mbak ya nanti justru itu aku pengen beding kutu disini hahaha makasih banget loh mbak kalau panen gue kasih ya jadi suatu saat kamu lapar dimilih ambil sebeda ini kenyang cepet kenyang kenapa mbak gue pake hook kenapa? kenapa? bukan berarti mbak gue ini takut justru untuk untuk temen-temen semuanya kenapa mbak gue pake hook nih mbak wantun ini jika sih mbak? karena jangan pernah menganggap hewan kita itu apalagi ratil-ratil seperti ini jangan pernah menganggap itu jinak jangan sepele ya jangan sepele ya jangan sepele ya apalagi udah segitu ini terima kasih iya 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 ini 5 meter lagi 5 meteran agak tapi cuman kan masih semok rembu karena.. ini jantah betina sih? betina karena.. betina kan udah bertelori seperti ini gak bisa bengkak banget udah tarikin kutunya juga cuman ya bagus, kita belajar kapan udah yang? kutu caplak ya udah sama kutu-kutu ya ada cuman kan gak banyak banget jadi kita harapkan teman-teman jadi kalau ada kutunya itu ntar berasa ada ngejendul di sela-sela sisi kayak gini nih biasanya tuh di geng-gigiran biasanya tuh nah ini teman-teman ini nah sisi kulit tuh yang sebut caplak tuh kayak gini nih tuh, ngilip di ini tuh waduh yang mau cap tuh oh ya ntar-ntar lalu 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 kita ambil ya ambil aja, perlu dimakan jod aku telang kayu ngentalpil aja ini bisa bikin lubang nih nyampe tembus ke daging nah ini kita matiin apa kita makan bang? makan aja jod malu main bang? enak ya? gila nasaar asin enak, asin, ada nano-nano manis asin ada lagi gak mas? sekalian gue kumpul 2 goreng sekalian mah berapa lagi jod ini agak banget ini tetep mah baru dapat satu ya teman-teman ya ini gara-gara dari ini mah nah ini ada lagi nih jod wah tuh mau kasih lagi tuh jadi dari WC memang sebenarnya harus ada harus ada kandang tersendiri untuk ular-ular WC ini kesalahannya mbak gue seperti ini jadi masih satu lokasi nah ini menularnya seperti ini kalau ini gak cepet di tangan ini jelas terus teropel ya untuk ewan kita apalagi ya sampai banyak gitu mbak ya kemarin pak keluarin aku berasa ih loh gue banyak kutunya disini seperti itu lagi jod kamu jangan cuma mikir mikong gue cari lagi jod ini udah ada yang beranak mbak tuh kecil banget lagi ada gak sih obat yang buat ngilain kutu gitu mah kalau di ular kalau aku enggak sih jod itu gak nyarin bro kenapa ya berkemong biaknya tuh maksudnya yang kecil tuh ini adanya lagi nih wih dikeluarin lagi satu lagi mas bro tuh mbak ini belum selesai keluar gak lagi mbak biar sekalian kerja kamu gak ke dua kali udah jauh-jauh cowok nyari kutu itu ngapain mbak tapi mbak kalau misalkan ini apa ular eh ular kutunya juga nih enggak enggak kalau misalkan kutu kayak gini mas Jun kan kalau misalkan di hewan kayak dogi atau misalkan kucing gitu ya kan ada shampoo antinya ya kalau untuk di ular sendiri nih buat temen-temen yang masih pemula ada gak gak ada jadi emang harus gini harus diambil manual karena dia ngisepnya di setelah kulit kayak gini tuh jadi kalau di mamalia dia cenderung ke kulit kayak gini jadi di selip-selipan rambut jadi kalau kena air kena shampoo langsung hilang itu hilang kalau ini gak bisa kalau ini gak bisa karena air malah lewat doang dia ke kulit walaupun direndam untuk jenis kutu ini gak bisa tercuali kutu yang kecil yang kecil baru rontok mati kalau ini gak bisa oh jadi emang harus dicambutin satu-satunya harus dicambutin ya inilah koleksi dari Mbak Wanto beberapa catatnya gak aku lari semua aja Jun eh di sini aja Mbak seneng Mbak ada penasaran dengan koleksi Mbak Wanto aja bukan cuma rembo ya Mbak iya dalam masih banyak cuma normal-normal semua ini tapi terawat Mbak Alhamdulillah semua bisa terawat dengan semampu Mbak Boeng lah nah ini Mbak pertanyaan satu lagi Mbak ini kan kalau misalkan si Rembo kan ukurannya gede tuh ya gede banget gitu nah kalau ini yang dua ini ukurannya bisa segede Rembo atau bisa lebih atau mungkin gak bisa bisa masih bisa masih bisa bertama gede lagi masih bisa jelaskat suhu jelaskat suhu kalau ini bisa mencapai terpanjang berapa Jun dunia itu sampai terakhir yang baru sisiknya aja si Mbak yang ini di daerah mana Kalimantan atau apa tuh itu baru sampai 10 lebih itu yang ditemukan kulitnya apa sisiknya ya ya setting-an bekas jadi kalau ini kan baru berumur berapa tahun belum kalau yang sampai 10 meter pulga berberberbuah tahu nggak berberberb getup tapi yang dipelihara yang paling gede pencetus pertama ular terbesar itu cuma bawahan atau goreng makanya itu Bapak reptil, apa? Bapak reptil terbesar Enggak, 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 enggak Aku enggak mau rekomendasikan itu Ya emang situ Bahaya itu Oke, itulah teman-teman Koleksi dari Mbak Koeng walaupun jadul tapi tetep Mbak Koeng mendukung apapun yang kalian pelihara Hobi kita sama, cuma selera kita beda Iya, niat pelihara dengan tulus cukup, ya Mbak Tetep channel Mbak Koeng 212 Manusia Koplok Seri Bakal Salam, blok silahkan kamu berdua terusan Mulai putih Satang kan Bisa gitu doang Mbak Oh, wes, nah diresikin kan dua-duanya dibersihin semuanya Boleh masuk Mbak